Hari ini ibu-ibu pengajian request roti asin dan juga manis Oke cus kita bikinin dalam satu resep ini bisa jadi roti asin dan roti manis ya Masukkan dulu bahan satu Lalu aku mixer pake hand mixer Idealife tipe IL-221S Dan ini recommended banget harganya terjangkau ya Lalu masukkan bahan dua mixer lagi sampai kalis Selain buat mixer roti dia juga bisa banget buat bikin bolu Nah kalau udah kalis kita tutup pake serbet lembab yang bersih Lalu dibiarkan selama satu jam Setelah satu jam dia mengembang kita kempiskan Lalu dibagi menjadi delapan bagian sama rata Habis itu dibulat-bulatkan Ambil satu bagian kita gilas Tipis seperti ini Tapi jangan terlalu tipis juga Lanjut aku kasih isian custard Kalian kalau mau dikasih isian coklat atau pisang juga boleh banget ya Nah dirapatkan ujungnya Lalu kita gulung seperti ini Jangan lupa dicubit-cubit juga ujungnya biar gak kelepas Masukkan ke dalam cup case roti kayak begini Lalu kita diamkan kembali selama 15 menit Ditutup pake serbet lembab yang bersih ya Setelah 15 menit mengembang Lalu atasnya aku hias kayak begini Aku ovennya pake air fryer Idealife tipe IL-200A Dan ini multifungsi banget Selain buat nge-oven bisa juga buat nge-air fryer Oven suhunya 180 derajat Tapi atas bawah selama 15 menit Udah matang kita angkat Panas-panas olesin pake margarina Nah yang satu buat yang asin ini Aku kasih abon Ini sebelumnya udah diolisin mayo ya bun Nah biar yang manisnya kayak begini aja Yuk cobain bikin juga di rumah